Intro Pemirsa Mito TV Lampung, Anda masih bersama kami di bedah tajuk Lampung Post dan masih bersama dengan Bang Lulu Baik Bang Lulu, tadi disebutkan bahwa ekonomi UMKM kita ada banyak stimulus yang diberikan oleh pemerintah Stimulus seperti apa yang diberikan oleh pemerintah untuk UMKM? Yang udah ada ya, yang kayak kur ya, kredit usaha rakyat itu pemerintah memberikan kur kepada orang UMKM ya Sehingga mereka bisa terus berproduksi dan ini juga bukan hanya ini ya, kur aja ya Tapi juga memberikan keringanan dengan syarat-syarat yang ada ya Sehingga UMKM bisa mendapatkan kredit-kredit keringanan ya Yang ringan ya, bentuk cicilannya atau syarat-syaratnya Sehingga mereka bisa benar-benar bisa memanfaatkan apa yang diberikan oleh stimulus dari pemerintah itu Dan selama ini juga emang cukup terkendala juga ya dalam penyalurannya di lapangan ini Karena ternyata banyak juga UMKM yang tidak terdaftar di dinas-dinas kooperasi ya Dan UMKM atau dinas ini Sehingga mereka tidak terjangkau ya Untuk mendapatkan pinjaman-pinjaman atau stimulus dari pemerintah itu sendiri Sehingga ini perlu juga adanya sosialisasi dari pemerintah Dan sebenarnya yang lebih penting itu bahwa pelaku UMKM juga harus lebih proaktif ya Untuk bisa mengetahui apa yang harus mereka dapatkan ya dari pemerintah Karena pemerintah juga sudah dengan kemajuan teknologi juga Kita kan bisa langsung tinggal buka ya website KM Menteri Kementerian Kooperasi, UMKM Sehingga disitu juga sudah ada ya apa-apa yang memang stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah buat UMKM sendiri Nah kalau tadi kan dari pemerintah sendiri juga sudah banyak memberikan stimulus Mungkin dari para pelaku ekonomi juga harus proaktif juga tadi ya bang ya Terus mungkin juga perlu inovasi enggak? Memang perlu juga ya sehingga produknya juga tidak monoton ya Sehingga bisa menarik pembeli ya untuk bisa mencoba apa yang mereka hasilkan Dan mereka juga untuk bisa lebih mengembangkan sayap-sayap produksinya Dengan mungkin dengan kemajuan teknologi juga bisa beralih ya ke ini Ke digital ya pelakuang digital Cuman ini juga perlu juga perhatian dari pemerintah Khususnya pemerintah daerah ya Karena banyak juga UMKM yang belum paham betul ya dengan apa itu digital ya Sehingga perlu adanya sosialisasi dan mungkin memberikan lebih edukasi ya Kepara pelaku UMKM sehingga mereka lebih paham dan bisa mengikuti perkembangan zaman Dan memasarkan produknya juga bisa langsung lewat digital ya Mungkin itu salah satu yang harus dikejar oleh pemerintah daerah Khususnya dinas kooperasi ya yang ada di provinsi maupun kota kabupaten Untuk lebih menyisualisasikan dan mengedukasi para UMKM itu sendiri Baik, Bang Luluk tadi dijelaskan bahwa banyak program atau stimulus yang diberikan oleh UMKM pada pemerintah pusat Kalau untuk dari pemerintah daerah sendiri Bang Seperti apa program yang diberikan untuk UMKM kita? Ya mungkin pemerintah daerah juga ya Karena mereka juga punya dinas masing-masing ya dan punya anggaran juga untuk bisa membantu UMKM ya Untuk dari sisi anggarannya Selain itu juga mungkin mereka bisa memberikan sosialisasi ya Terkait dengan apa-apa stimulus dari pemerintah Ataupun khususnya dari pemerintah daerah sendiri ya Yang bisa UMKM manfaatkan dan mereka terima ya Sehingga mereka juga bisa lebih ini Lebih paham apa-apa yang harus emang mereka Persyaratannya khususnya ya Bisa mereka siapkan sehingga mereka bisa mendapatkan Stimulus atau bantuan itu sendiri Tapi yang menjadi sebuah ini Kendala juga ya di lapangan biasanya yang terjadi itu bahwa Apa yang mendapatkan itu yang terdata di kementerian atau di dinas ya Sehingga ini juga cukup menyulitkan bagi UMKM yang emang belum terdata ya Sehingga harus ada proaktif juga dari Ya dari dua pihak ya Dari UMKM Dari pelaku UMKM sendiri Ataupun dari pihak pemerintah ya Pemerintah daerah untuk bisa menyosialisasikan Lebih gencar ya ke para UMKM yang ada Karena emang kan dari Di awal juga tadi disebutkan bahwa 231 ribu ya di 15 kabupaten kota yang Emang tidak sedikit ya Tidak bisa dibilang sedikit bahwa jumlah UMKM yang emang butuh Juga perhatian dari pemerintah Sehingga pemerintah juga harus lebih Apa Mengoptimalkan ya khususnya pendataan UMKM-UMKM itu sendiri Sehingga mereka benar-benar terdaftar ya Yang emang kalau sesuai aturan harus Terdaftar ya di dinas apa Atau di kementerian ya Sehingga apa yang mereka khususnya Untuk penambahan modal ya bisa mereka dapatkan Untuk bisa mengembangkan Apa Usaha-usaha mereka Sehingga mereka juga bisa lebih bertahan ya Dan menghadapi segala tantangan yang Apa Dihadapi ya Apalagi Apa Tahun depan Dikabarkan bahwa akan ada resesi ya Sehingga Mereka juga harus lebih siap-siap dari sekarang ya Untuk bisa Apa Melewati dan bertahan di tengah resesi yang Digempar-gemborkan akan terjadi tahun depan ya Sehingga pemerintah juga menjadi sebuah apa Pekerjaan Cukup berat ya Dari semua Tidak hanya bagi UMKM itu sendiri Tapi pemerintah berserta Stakeholder Stakeholder terkait ya Agar UMKM yang sebagai Penggerak ekonomi masyarakat ya Harus bisa bertahan ya di tengah Hantaman berbagai hantaman ya Gejolak yang Atau badai yang Siap Apa Menghadang mereka ya Sehingga mereka Tetap survive Bisa Bisa Berusaha Bisa menghasilkan produk Yang Intinya bisa Menggerakkan perekonomian ya Secara Umumnya ya Mbak Luluk Tadi kan banyak disebutkan juga Banyak Program Stimulus yang dilakukan oleh pemerintah Baik pusat maupun daerah Nah kalau Dilihat UMKM sendiri seperti apa bang Terutama untuk di Lampung Untuk di Lampung sendiri Dilihat UMKM cukup ini ya Bagus ya Kalau dilihat dari ini Ada beberapa event juga Yang telah digelar Seperti kayak Lampung Fair ya Banyak juga UMKM yang ikut Termasuk yang kita gelar ya Di Lampung Post Lampung Post Garden Fest itu ya 2022 ini cukup Banyak juga ya UMKM UMKM yang ikut serta ya Dan event-event seperti ini juga Cukup membantu bagi mereka ya Untuk mempromosikan produk-produk mereka Sehingga masyarakat bisa lebih Mengenal apa Produk-produk yang mereka hasilkan Dan sangat membantu ya Bagi UMKM untuk lebih Selain memperkenalkan juga bisa lebih Membantu apa Memasarkan ya Memasarkan ya Dari produk-produk mereka Karena Berdasarkan kemarin juga udah Yang khususnya di Lampung Post Garden Fest juga udah Mengakui bahwa Adanya Kegiatan ini juga sangat membantu mereka ya Untuk promosi Untuk bisa Apa Memasarkan ini Produk-produk mereka dan Alhamdulillah kata mereka kebanyakan bahwa Adanya kegiatan ini Omsetnya juga cukup lumayan ya Sehingga cukup Membantu mereka Untuk bisa Lebih Apa Mengembangkan lagi Usaha-usaha mereka sendiri Sehingga itu juga Apa Kita juga mungkin Mereka juga butuh ya Bukan hanya Ini Lebih banyak lagi Event-event yang bisa Apa Untuk mempromosikan Produk-produk UMKM itu sendiri Khususnya di Lampung ya Sehingga Apa Semuanya juga bisa bergerak bersama Sehingga Perekonomian masyarakat Khususnya masyarakat Bawah itu Bisa Tetap berjalan ya Walaupun dengan apa Kondisi apapun Mereka tetap bisa berjalan Oke Baik 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 Pemirsa MetoTV Lampung Di segmen berikutnya Kita akan membahas berita apa saja Yang his dan trending topik Di multi-platform Lampung Post Jangan kemana-mana Kami akan kembali sesaat lagi Tetaplah bersama kami Tetaplah Tetaplah